Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Refinaleo Channel guys Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan ya Dan buat kalian yang ingin punya usaha sendiri di rumah Aku doakan cepat segera punya usaha sendiri guys ya Baik di kesempatan video kali ini Aku mau sharing lagi kepada kalian semuanya Kali ini kebetulan karena aku ini di belakang teman-teman Lagi proses pembangunan lagi untuk angringan warung kopi atau kode kopi Dari awal ini ya teman-teman Jadi aku akan sharing untuk desain yang kali ini guys ya So buat kalian yang ingin juga punya usaha warung kopi Atau bingung bagaimana desainnya Simak terus videonya guys Baik teman-teman kita lanjut ya Itu di belakang masih berserakan Jadi video kali ini Ini lanjutan dari video sebelumnya Di video sebelumnya aku sudah banyak sharing kepada kalian semua Untuk bagaimana cara mencari lokasi yang strategis buat usaha ya Utamanya usaha warung kopi guys ya Dan kali ini aku mau lihatin ke kalian semuanya Sebelum nanti aku rehab secara keseluruhan Jadi ini masih kosongan ya teman-teman Belum ada yang aku selesaikan untuk desainnya atau dekorasinya Seperti teman-teman lihat ini Nah ini ya teman-teman Ini rencana nanti karena ini ada air ya di bawah Ini aku tutup nanti guys Ini nanti tempat pembakaran disini ya teman-teman Untuk itu ya angringannya Jadi itu ada gubuk kecil itu Dan itu pun masih belum selesai Dan itu bambunya masih berserakan sekali ya teman-teman Aku langsung saja lihatin ke teman-teman semuanya Untuk ruangannya seperti ini teman-teman Ini ruangan di dalam Nah ini baru saja selesai Ini istirahat Aku langsung buatin video Karena kalau aku buat video sambil kerja nanti lama guys ya Langsung aku kasih tau bagaimana hasilnya teman-teman Untuk ruangan yang aku sewa ini Sebenarnya ini ukuran persegi ya teman-teman Ini kemarin kalau aku ngukur dari sana ke sana Kurang lebih 3 meter 70an Gak ada 4 meter guys Hampir 4 meter lah Terus disana Otomatis ini karena hampir bentuk persegi Jadi teman-teman kalau mau sewa tempat Biasanya kan memang disediakan seperti ini ya teman-teman Jadi ini posisinya kosongan seperti ini Dan disini teman-teman Ketika baru masuk Yang apa itu yang di depan Ini aku kasih meja bar disini Lagi media pelayanan Nah seperti teman-teman lihat Ini hanya aku tutupin triplag guys Nah ini triplag Aku beli kemarin harganya per lembar triplag ini di rumah 55 Ini ya Terus untuk mejanya ini Ini aku gak buat karena Aku punya meja yang gak kepake Jadi aku manfaatin ya teman-teman Iri dulu ya teman-teman Aku gak menyarankan kepada kalian Semuanya harus beli dan semuanya harus Perfect gak ya Ini pun juga seperti itu Mejanya disini masih berantakan guys Gak apa-apa ya Itu pun mejanya Bekas juga Bahkan sudah Cuma ya bagus masih bagus ya teman-teman Nah ini kalau di dalamnya seperti ini Ini semua bekas Mejanya ini tinggal Caranya Tinggal aku tambahin saja penutup di depan ini guys Ini aku kasih triplag disini teman-teman Triplag apa itu Reng Ini kayu reng ya Nah jadi disini nanti tempatnya Untuk rencananya Lesean Nah ini ya Jadi lesean Untuk Pelanggan yang baru beli Jadi masuk langsung menuju ke sini Kemudian habis pesan Bisa langsung duduk disini guys ya Dan duduk disini Disana ya Sampai sana itu ya Dan nanti Rencananya Sampai kesini pun Nanti ini dibuat Untuk Tempat ya Teman-teman Karena aku sudah juga izin Ke Orangnya Yang punya Ini bisa digunakan Sampai nanti di depan sana Karena nanti tarjet di depan sana Kalau yang disana itu nanti Outdoor ya guys Outdoor nanti disana Ini gak usah ada pakai atap Cuma nanti ya Butuh pendingin itu ya Teman-teman Kayak itu Nah itu ya Kayak jaring itu Penahan panas Sinar cahaya Nah jadi ini ya Teman-teman Buat kalian yang bingung Ketika teman-teman Sudah nyewa tempat Dan ini Bentuknya kotak Seperti ini Kurang lebih Ini anggaplah 3 4 meter 4 meter Persegi lah Teman-teman ya Cuma disana Agak panjang Disana Kesananya mungkin 4,5 lebih nih Kesananya ya Jadi kita bisa Manfaatin Sesuai dengan Bentuk ya Teman-teman Dan nanti Rencana Kompornya aku taruh Disana guys Jadi ini Masih belum kepikiran juga Jadi sambil berjalan guys Dan ini pun Chatnya belum Aku ganti Tapi sudah beli nih Kemarin aku udah beli Cuma belum sempet Karena semuanya ini Aku kerjain sendiri guys Jadi untuk menghemat Biaya juga Kalau kita bisa Ya kenapa Tidak kan gitu guys Yang penting Rapi lah Kayak gini guys Dan ini nanti Kenapa aku kosongin Teman-teman Ini nanti tempat Etalase guys Disini Jadi aku kasih etalase Disini Untuk Tempat makanannya Atau tempat Bahan-bahan lah Disana nanti Karena istri yang minta Kayak gitu guys Jadi itu dulu ya Teman-teman Untuk video Awalku ini Buat kalian Yang Punya rencana Terus simak videonya ya Dengan cara Klik tombol subscribe Biar ada Notifikasi Kalau ada video Baru dari aku Guys ya Cukup sini dulu Teman-teman Aku mau lanjut lagi Untuk Ngerangka-ngerangka Yang lain Semoga Cepat terselesaikan Tanpa ada kendala Dan buat kalian Yang juga punya Pengen punya usaha Segera Cepat terkabulkan Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye